Halo semuanya, balik langsung ke podcast nomor 8 jelas. Kali ini kita akan berhasil yang seru lagi lho. Penasaran kan? Tapi sebelumnya kenalan dulu. Di podcast kali ini ada aku Renata Lirianto dari kelas 10 MIPA 1. Aku berhasil asin dari kelas 11 MIPA 2. Saya berhasil asin dari kelas 11 MIPA 3. Saya Renata Renata Nomi dari kelas 11 MIPA 2. Aku ngual aja lho. Kalian apa kabar? Begituan baik. Kali ini kita bakal membahas apa nih? Bagaimana kalau kita bahas transportasi? Beluh tuh. Sekarang kan zaman udah maju. Teknologi juga makin berkembang. Contoh yang kambang ditemui itu ada KRL sama Gojek Online. Aku ingat, kalau orang-orang pakai KRL itu sama aja termasuk mobilitas non-permanen lho. Lebih tepatnya komutasi. Kok bisa gitu? Ya, soalnya kan orang-orang itu cuma pulang pergi jam tempoh kurang dari 24 jam. Tidak sampai minat gitu. Nah, ngomongin soal kendaraan bermotor, kalian tahu kan? Kendaraan bermotor itu dapat berjalan karena agaknya sumber energi untuk menjalankannya. Sumber energi berasal dari bahan bakar. Kemudian bahan bakar ini berasal dari minyak bumi. Misalnya, hasil pengelolaan minyak bumi adalah bentin, oli, solar, minyak tanah. Semua bahan bakar itu diperoleh dari sumber gaya alam yang tidak dapat diperkali, yaitu minyak kimia. Tahu dong, energi kendaraan bermotor bersumber dari bahan bakar minyak atau BGM yang merupakan energi kimia. Bentin mengandung energi kimia. Energi itu bersama dengan oksigen, berubah menjadi energi parah dan energi kimia. Selain itu, dalam kendaraan pasti membutuhkan oli. Selakin besar kalor jenis oli, maka semakin bagus untuk mendingan mesin. Oli dengan harga yang lebih mahal, belum tentu memiliki kalor jenis yang lebih tinggi. Hubungan antara suhu oli dan suhu akhir atau kesetimbangan adalah hubungan linear. Selain satu kendaraan yang berguna dalam kehidupan, yaitu mobil semacam kebakaran. Dan juga aku kagum melihat semacam kebakaran yang membantu masyarakat, juga butuh bantuan. Nah, kalian tahu nggak, setiap kali terjadi kebakaran, Betul gas kebakaran sering kesulitan memadamkan api karena angin cukup kencang. Perlu diketahui, bahwa kalau terjadi kebakaran, pasti timbul angin kencang. Udara di tempat kebakaran mengalami pemanasan, sehingga terjadi aliran konfeksi ke atas secara tepat. Lokasi tempat kebakaran mengalami kekosongan udara. Udara dingin dari sekeliling tetap mengalir mengisi kekosongan tersebut, sehingga timbul angin cukup kencang. Nah, yang lainlah sini. Terus kalau bersekondan ada pengaruhnya nggak di masa ini? Ada dong. Yaitu bisa mengurangi angka pengangguran, apalagi setiap tahunnya jumlah penduduk makin bertambah. Tersatat jumlah penduduk di Indonesia mencapai 273,8 juta jiwa pada Desember 31-Desember 2021. Itu juga termasuk ke dalam masalah akibat dinamika kependudukan. Selain itu, yang termasuk ke dalam masalah akibat dinamika kependudukan apa saja? Ada penyediaan lapangan kerja, sarana jambah sarana kesehatan, dan juga pendudukan, serta fasilitas sosial lain yang masih bisa dibilang kurang. Terus pertumbuhan penduduk yang cepat, secara nasional memang pertumbuhan penduduk di Indonesia masih relatif cepat. Kesehatan penduduk yang kurang merata juga termasuk. Nah, terakhir, tingkat kesehatan walaupun udah ada peningkatan, tapi kualitasnya masih bergolong rendah di Indonesia. Oh, gitu ya. Banyak juga masalah yang dikembulkan. Terus, cara merata-rata gimana? Ya, bisa dengan cara pengurangan pertumbuhan penduduk. Seri yang ngapain ini, bisa sekalian dapet pengetahuan baru. Eh ya, kalian selama ini ada misi kegiatan apa kalau lagi luang? Kalau aku sih, misang digun kerajinan dari limbah serbentuk bangun ruang. Kamu buat kerajinan apa? Tempat pensi yang simpel aja sih, dari botol plastik yang udah gak kepake. Terus, cara bikinnya gimana? Nah, pertama, kalian siapin dulu alatnya. Ada gunting sama tembakan jatlennya. Terus, bahannya ada botol plastik sekas 3 buah, kargus, kain panel, isi lem tembak, sama talikur. Sekarang langkah-langkahnya itu, 1. Potong kargus berbentuk lingkaran. 2. Lapisi kargus tersebut dengan kalun flanel. 3. Potong 3 botol plastik betas tadi menjadi beberapa ukuran. 4. Lalu lapisi kembali dengan kalun flanel. 5. Satukan dan susun kargus serta botol plastik tersebut. Terus, saya. 3. Bukit terangkat, tapi berguna banget hasilnya. 4. Lalu lapisi ke tabut transportan siang tadi. 5. Kalian tau kan, salah satu marah mobil Batang China yang lumayan dikenal di Indonesia. Padahal sebelum nipir negara masing, China pernah lulus di Jawa-Jawa Barat. 5. Kalian tahu kan namanya? 5. Katu kok bisa ya? 6. Serius. 5. Nih aku ceritain. 5. Bahkan waktu itu dalam mobil China juga mengatapkati suasana masa, dimana kekuasaan mancu dianggap gak putus dalam memimpin timasi waktu itu dengan keadaan yang kayak lucu menurut sapa nasionalisme yaitu dokter Sun Yat Sen oh tau aku pernah gak sengaja baca aku lanjutin dia nah dari dokter San Yat San San Yat Sen itu berusaha menggerakkan hati layarnya agar bisa sendiri di bawah kaki sendiri daripada gerakan dari gerakan itulah mereka berhasil melawan bangsa barat dan bangsa maju makanya Cina bisa jadi negara maju di bidang pesusian salah satu contohnya yang aku bilang tadi, seiring berkembang transportasi itu juga mendukung pemerintah Cina sebagai negara industri dalam membesarkan posuk-posuknya di dunia indonesia nasional, terutama di muda transportasi selain transportasi banyak juga kan contoh dari Cina yang di jambur di indonesia kayak laptop, handphone, latu, tas, gitu di asa maju itu juga berkatan pesat di asa maju itu juga berkat transportasi karena punya mobilitas atau perubahan yang memungkinkan baga produk-produk itu bisa distribusikan ke luar negeri kalau misalnya mobilitas atau waktu cipta, aku mau kasih tahu nih olahraga yang mudah untuk dilakukan ya untuk mengisi waktu kosong kalian olahraga apa? dari? bukan, nama olahraganya lah jalan cepat eh, jangan cepat coba dong kasih tahu caranya eh, biar nggak bingung aku kasih caranya oh, gitu ya nanti aku kalau ada waktu kosong akan di coba coba aja mudah cara olahraganya terus kalau nggak ada tempat yang lebar bisa di coba juga oke, oke, nanti aku coba ya kalian tahu bahwa sih alat yang bisa menggantikan sisi mata asam basah atau netral waktu larutan garam ada kita bisa memakai kertas lakmus itu cara penggunaannya tinggal mencelupkan kertas lakmus merah dan lakmus biru tersebut ke dalam larutan garam jika warnanya berubah menjadi biru dari biru menjadi merah berarti garam bersifat asam kalau sebaliknya warna lakmus merah berubah menjadi biru berarti garam bersifat basah jika baik lakmus merah atau biru tidak berubah warna berarti garam bersifat netral oh, gitu ya ngomongin yang lain lagi nih kalian pernah kebegian nggak sih bagaimana cara organ di tubuh kita saling kerjasama saat kita melayang oh, itu ya tubuh kita dapat kerjasama dengan baik karena ada sistem koordinasi sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh sistem ini berceran memerintahkan organ pada tubuh untuk bekerja sama untuk mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik sistem ini terdiri dari sistem syaraf sistem indera dan sistem endokrin atau hormon sistem syaraf adalah sistem yang berbukus mengendalikan seluruh aktivitas fisik sistem ini merupakan sistem penerimaan dan pengolahan informasi dan kedua sistem indera sistem ini terdiri dari indera pemelihatan atau mata pembengaran atau kelengah dan penciman atau hidung dan juga terasa dan mengetat atau lidah bermulut masing-masing dari indera tersebut memiliki fungsi dan yang berbeda-beda di dalam alat indera tersebut ada ujian syaraf yang teka terhadap rangsangan namanya reseptor dan yang ketiga ada sistem endokrin atau hormon sistem ini merupakan sistem regulasi yang menghasilkan hormon dan hormon itulah yang akan mengregulasi atau mengatur tubuh sistem endokrin adalah sistem regulasi dengan kelenjar tanpa saluran sehingga hormon saluran melalui peregaran darah kelenjar tersebut terdiri dari dipotalamus dipofisif pineal tiroid paratiroid adrenal pankreas ovarium dan testis saat melakukan tugasnya terkadang ada gangguan pada sistem koordinasi seperti dita warna atau gangguan pada penglihatan lagi leksi atau gangguan pada sistem syaraf diabetes atau gangguan pada sistem endokrin yang masih banyak klasik banyak klasik ya ternyata harus hati-hati ini ya ada banyak terkadang penyembuhan gangguan sistem koordinasi membutuhkan zat psikotropika emang zat apa itu zat psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak sehingga merangsang susunan syaraf pesat sehingga menimbulkan reaksi serupa halusinasi ilusi gangguan cara berpikir perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya zat ini banyak digunakan sebagai sarana dalam penyembuhan tetapi banyak juga orang yang menalahgunakannya sehingga membuat orang kecanduan walaupun resiko kecanduan dari kolong rendah namun jatuhnya tak berbahaya pekerjaan tubuh juga dikonsumsi secara sejarah atur tubat ini digolongkan menjadi 4 kolongan kolongan pertama adalah tubat yang resiko kecanduannya tinggi seperti LSD COM dan ekstaksi lalu kolongan 2 kolongan ini memiliki resiko kecanduan yang cukup tinggi seperti sabu kolongan ketiga resiko kecanduannya sedang sedang tapi tetap tidak boleh dikonsumsi tanpa resiko dokter kolongan 4 kolongan resiko psikotropik yang tingkat sekanduannya paling rendah tapi tetap saja bisa menyebabkan kematian karena apa resiko psikotropika itu dan apa resiko yang juga dikonsumsi secara tidak beratur kalau terantaknya itu ada cetacin rohid nol valium ambed amin cetacuara menabar kita sabu dan ekstraksi kalau bayangnya ada stimulan halusinasi senogen depresan dan masih penyelagi saya tahu kan kita ini merupakan murid di tempat kejutan dunia ini tentunya kita sebagai umatnya sudah terlibat di dalamnya seperti kejutan juga terjadi permasalahan nah dunia dijadikan sebagai mitra dialog dan gereja bisa menawarkan nilai-nilai injil dan juga dapat mengembangkan kebudayaannya alat pikiran adat istiagat teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga gereja bisa lebih aseptif dalam mencapai tujuannya di dunia maka jika terjadi permasalahan kita seharusnya ikut mendoakan dan juga gereja menggalang dana untuk saudara yang membutuhkan kita harus ikut menginsipkan kejutan rezeki kita dan menyimbangkannya ke gereja kalau gitu nambah juga sama amanat dari juta rakyat keongmas yang kemarin aku baca yaitu berbuat baiklah dari semua orang karena kebaikan membawamu pada keindahan sedangkan kejahatan dengan kesengsaraan makasih gak kerasa ya di penghujung podcast makasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kami dari awal sampai akhir sampai jumpa di lain waktu